Assalamualaikum Nah di video kali ini Aku pengen ngebahas tentang 10 makanan Yang bisa memperbaiki Kualitas sperma kalian Dan dijamin istri kalian itu Bisa cepat positif hamil Nah jadi disini buat kalian yang butuh informasi ini Pokoknya tonton video ini Sampai selesai Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah di video kali ini Aku pengen ngebahas tentang makanan-makanan Yang bisa membuat sperma itu berkualitas Dan dijamin istri kalian itu Bisa positif hamil Asalkan disini si rahim perempuannya itu Dalam keadaan sehat Sperma kalian juga dalam Keadaan baik Jadi untuk mengetahui sperma baik Atau tidak baiknya itu Hanya bisa dilihat dengan analisa sperma Yaitu melakukan Apa sih namanya Cek di lab Nah kayak gitu ya Dan untuk si perempuannya juga Kalau bisa dikatakan baik rahim kalian Itu kalian bisa melakukan cek dengan USG Dan aku menyarankan USG yang baik itu Kalian bisa USG transvaginal Nah kayak gitu ya Jadi sebelum kalian melakukan program hamil Alangkah baiknya Kalian itu melakukan pengecekan Rahim kalian dan sperma kalian Cuman disini Kalau misalkan kalian belum siap Jadi belum siapnya itu banyak ya Bukan hanya tentang materi Tetapi kesiapan mental Nah jadi kalau misalkan kalian belum siap Itu gak masalah Kalian bisa melakukan program hamil di rumah Nah caranya itu kayak gimana Nah program hamil caranya yang di rumah Kalian bisa melakukan apa saja Yang untuk bisa memperbaiki Kualitas sperma Untuk menyuburkan kandungan Nah kayak gitu Dan disini yang pengen aku bahas Makanan yang bisa membuat Sperma makanan itu menjadi berkualitas Nah kayak gitu ya Jadi program hamil itu Tidak hanya dilakukan oleh si perempuan saja Tetapi laki-laki pun harus melakukannya Melakukannya itu Yaitu bisa dengan Makan makanan yang Membuat sperma itu menjadi berkualitas Nah jadi disini ya Makanan apa aja sih Yang bisa membuat Kualitas sperma itu menjadi Berkualitas Nah yang pertama Makanan yang bisa membuat Sperma kalian berkualitas itu Yang pertama ya Kita cari yang Sering banget kita temui Misal toge Tomat Wortel Asparagus Alpukat Pisang Dan yang pengen aku kasih tau Disini makan belut setengah mateng Ya kan Terus buah itu semangka Dan Paprika Ya kan Nah paprika terus yang lagi Disini juga Sayurnya itu bisa bayam Nah ini 10 ya 10 yang Sering banget kalian lihat Di sekitar kalian Sebenarnya masih banyak lagi Makanan-makanan yang bisa membuat Sperma kalian itu Berkualitas Nah kayak gitu Dan perlu kalian tau ya Mengetahui sperma kalian Berkualitas atau tidaknya Itu sebenarnya Hanya bisa melakukan Cek Yaitu analisa sperma Jadi dikatakan bagus atau tidaknya Itu kalian melakukan Cek analisa sperma Cuman kalau misalkan Pengecekan analisa sperma Andai kalian belum siap Ya kan Jadi siap itu Bukan hanya sekedar materi ya Mental pun kadang Perlu disiapkan Untuk melakukan analisa Seperti itu Jadi gak segampang itu ya Karena pengalaman aku Dan suamiku Ketika kita pengen Pengecekan Bukan hanya Masalah di duit aja Tetapi mental Kita tuh butuh mental Keberanian nih ya Mohon maaf Sebenarnya di dalam hati kita tuh Kadang ada rasa takut ya Rasa takut Kalau misalkan kita melakukan Pengecekan Ditakutkan Ada sesuatu Kita tuh kayak Don terus Bagaimana gitu kan Nah yang aku alamin Itu seperti itu Nah cuman disini Aku pengen ngasih tau ke kalian Kalian tuh gak usah takut-takut Justru kalau misalkan Kalian pengecekan Misal Analisa sperma USG transvaginal Itu lebih bagus Karena kalian lebih cepat Mengetahui ada sesuatu Tidak di rahim kalian Di sperma kalian Kalaupun ada masalah Itu bisa cepat Ditanganin Nah kayak gitu ya Nah terus Kalau misalkan disini Sperma Dikatakan tidak bagus Itu Bisa meliputi Dari bentuk Volume Ya kan Kecepatan Nah jadi sperma itu Dikatakan bagus Kalau bentuknya oke Terus Apa sih namanya Volumenya itu sesuai ya Terus Bentuknya Terus kecepatannya Dan ini adalah pengalaman Pribadiku ya Dan suamiku Jadi ketika kita program hamil Aku USG nya Alhamdulillah Tidak ada masalah Cuman Aku sempat mengalami hormon Bermasalah Cuman aku diterapi Langsung bisa Bagus Dan suamiku Mohon maaf Hasil analisa Spermanya itu Tidak bagus Jadi 0 0% Pergerakannya itu Tidak Lincah Nah sedangkan Kalau misalkan Kita itu Pengen terjadinya kehamilan Kita tuh butuh Sperma itu lincah Minimalnya itu 30% Sampai 48% Itu harus ada yang lincah Nah ya kan Jadi dari Beribu-ribu Sperma Yang Lari Menuju rahim kalian Itu tuh hanya Satu yang sukses Yaitu Jadi pemenangnya itu Hanya satu Dan untuk Menuju ke rahim kalian Dia tuh butuh Pergerakan yang lincah Nah kayak gitu ya Jadi Pergerakannya tuh Harus lincah Karena pengalaman aku Waktu suamiku Analisa Sperma Itu tuh bener-bener Dicek ya Pergerakannya Bentuknya Warnanya Volumenya Nah seperti itu ya Dan ini disini Aku cuman pengen Ngasih tau ke kalian Kalau Sperma kalian itu Tidak berkualitas Itu bisa diperbaiki Dengan kalian Makan vitamin Nah cuman Kalau kalian males Makan vitamin Kalian bisa dapatkan Dari makanan Atau buah-buahan Yang bisa kalian dapat Di sekeliling kalian Nah seperti yang aku Sebutin tadi ya Ada wortel Pisang Alpukat Bayem Asparagus Kalau asparagus Mungkin sayuran Tapi sayuran itu Langka di pasar-pasar Itu bagus banget Belut setengah matang Paprika Semangka Itu adalah Makanan-makanan Yang bisa membuat Sperma kalian itu Menjadi lincah Berkualitas Dan perlu Digarisbawahi ya Jadi untuk program hamil Untuk memperbaiki Kualitas Sperma Kalian itu Gak cukup Makan makanan sehat Itu Cuman satu minggu Jadi dijadikan Kebiasaan Jadi mohon maaf Suamiku Waktu berusaha Memperbaiki Kualitas Sperma Dia makan Makanan sehat Itu benar-benar Selama Empat bulan Jadi memperbaiki Kualitas Sperma Dengan minum Buah juriat Selama empat bulan Dengan makan Buah semangka Makan bulut Setengah matang Itu benar-benar Dijadikan rutinitas Nah seperti itu ya Jadi jangan Sekali-kali Kalian itu berkomen Seperti ini Aku sudah makan ini Tapi belum terjadi Kehamilan Nah coba Makannya itu Sekali dua kali Atau cuma Seminggu Dua minggu Atau seminggu Nah kayak gitu Nah jadi Kalian itu perlu Dijadikan Kebiasaan Rutinitas kalian Untuk Bias Sperma kalian itu Berkualitas Nah kayak gitu ya Terus Misalnya Kalau misalkan Kalian malas Kalian bisa Minum-minum vitamin ya Cuman Untuk vitamin Yang kalian konsumsi Itu kan Kadang Kita tuh Gak tahu Dosis-dosisnya Kalian harus konsultasi Dulu sama si dokter Cuman Kalau misalkan Kalian didapatnya Dari makanan-makanan sekitar kalian Itu insya Allah tuh aman Jadi Kalian Setiap hari Bisa makan toge Kalau misalkan Kalian bosan dengan toge Bisa diganti asparagus Bisa diganti bayam Di wortel Ya kan Pisang Itu bener-bener Dijadikan rutinitas Nah seperti itu ya Nah terusnya lagi disini Untuk memperbaiki kualitas sperma Kalian perlu diperhatikan juga Buat kalian yang doyan bergadang Aku ingatkan Mulai dari sekarang Kalian jangan bergadang Karena Pula tidur yang kurang Atau tidak bagus Itu bisa Memperburuk Bukan memperburuk ya Kualitas sperma Itu jadi tidak bagus Kalau tidur kalian itu Kurang Terus Masalah capek Orang kerja pasti capek ya kan Itu bisa memperburuk Kualitas sperma Jadi kalian harus Pinter-pinter Caranya Gimana caranya Kalian itu istirahat Ya kan Terus nih ya Buat kalian yang pencinta olahraga Olahraganya itu Kalau bisa akan berlebihan Itu bisa Membuat sperma kalian itu Menjadi tidak berkualitas Ya Jadi Sebaiknya Kalian olahraga Seperlunya saja Jangan berlebihan Mami Ya sayang Ikan Oh iya Ikan Kasih lihat Ikan guys Nah Mami bikin video dulu ya Ya Yaudah Udah dimain ya Nah Seperti itu ya Jadi Terusnya lagi disini Buat kalian yang suka Mandi air panas Mulai sekarang kurangi ya Jadi Dengan memandi air panas Itu bisa Membuat sperma kalian itu Tidak berkualitas Nah Seperti itu Nah Terusnya lagi disini Kalian yang suka pakai celana ketat Mulai sekarang Hindari Pemakaian celana ketat Karena itu bisa membuat Sperma kalian itu Menjadi tidak berkualitas Seperti itu Nah Jadi disini Yang perlu kalian garis bawahi Jadi Gaya hidupnya itu Harus mulai dirubah Yang tadinya Gaya hidupnya itu Semerawat Mulai sekarang diatur ya Ya Nah Jadi disini Kalau misalkan kalian suka berpikir Mereka pemabok Mereka kerja keras Tapi anak masih banyak Ya mungkin kekuatan orang itu Berbeda-beda Nah Kalau untuk kalian Perlu melakukan usaha Lebih untuk mendapatkan Garis 2 Nah seperti itu Dan ini perlu kalian diperhatikan ya Suami istri harus kompak Kalian melakukan program hamil Jadi kalau si perempuannya Kalian makan sesuatu apa Laki-lakinya juga harus makan Yang bisa membuat Sperma kalian itu Menjadi berkualitas Nah perlu aku tambahin lagi ya Kalian bisa makan Telur ayam kampung Nah kayak gitu ya Telur ayam kampung Itu bisa membuat Sperma kalian itu Menjadi berkualitas Seperti itu Oh iya ikan Iya Jadi banyak banget Makanan-makanan Yang bisa membuat Sperma kalian itu Berkualitas Tapi dimakannya Jangan cuma sekali dua kali Tetapi dijadikan rutinitas Hari ini Misalnya kalian makan telur Rebus Misal 3 biji Besok kalian ganti Dengan tomat Atau apapun itu Terus kalian yang suka Kerokok Kurangin rokoknya Yang kalian suka minum alkohol Kurangin minum alkoholnya Seperti itu Dan disini ya Perlu kalian tahu Pengalaman pribadi aku ya Jadi suamiku itu Kalau lagi kecapean Dia itu rasa Mohon maaf Rasa ingin Bercintanya itu Berkurang Nah kayak gitu ya Jadi Sebenarnya perempuan juga sama Kalau misalkan Lagi kecapean Dia itu kayak males banget Melakukan hubungan Nah itu yang aku maksud ya Jadi Kalian itu harus bisa Menjaga pola Istirahat kalian Pola stres kalian itu Harus kalian jaga Nah seperti itu Nah terusnya lagi disini ya Buat si perempuannya Ini perlu diperhatikan juga Ada makanan yang bisa Membunuh sperma Kalian Jadi Sperma yang udah masuk itu Bisa mati Karena kalian Makan makanan yang gak sehat Nah makanya Aku pernah bikin video Program mamil Dengan Menjauhi makanan-makanan Yang tidak sehat Misal mie instan Bakso Nah itu tuh karena Bisa membunuh Sperma yang Sudah masuk Di dalam rahim kalian Nah seperti itu Misal kayak Makanan-makanan Cepat saji Makanan-makanan Kaleng Makanan-makanan Seperti Pizza Nah Itu bisa Membunuh Si sperma Yang udah masuk Di rahim kalian Jadi kalau misalkan Suami kalian Sudah program mamil Dengan makanan Yang membuat Sperma kalian itu Menjadi berkualitas Si perempuannya juga Tahu diri ya Kalian harus Melakukan hal yang sama Jangan makanan yang Tidak sehat Jangan makan Makanan yang Tidak sehat Seperti bakso Mie instan Masih banyak lagi Minuman Minuman alkohol Minuman bersoda Itu mulai dikurangi Nah makanya Aku pernah bikin video Program mamil Dengan Menghindari Gaya hidup Yang tidak sehat Seperti itu ya Karena banyak Banget Faktor yang bisa Membunuh Sperma kalian Yang sudah masuk Di rahim itu Nah seperti itu Sebenarnya agak ribet ya Agak ribet memang Kalau misalkan orang Suka mikirnya Dia makan Makanan gak sehat Dia perokok Alkohol Tapi kok bisa Punya anak Banyak Nah itu mereka Bukan kamu Karena kekuatan tubuh Orang itu berbeda-beda Jadi jangan Disamakan ya Buat kita perlu Usaha lebih Untuk mendapatkan Positif garis dua Yaitu dengan Menerapkan Gaya hidup sehat Makan makanan yang sehat Istirahat yang cukup Nah seperti itu Jadi Pokoknya Sperma yang Bagus itu Bisa dilihat Dari seseorang Gaya hidupnya Seperti apa Perokok Beralkohol Buka minum alkohol Biasanya Sperma itu Bisa menjadi Tidak berkualitas Jadi mulai sekarang Kalian terhatikan ya Menerapkan Gaya hidup yang sehat Makanan-makanan sehat Atur stres kalian Jangan nyampe Stres-stres banget Pokoknya Suami istri itu Harus kompak Harus kompak Jadi disini Gak usah saling menyalahkan Gak hamil Karena si ini Si ini Si ini Gak kayak gitu Cuman disini biasanya Perempuannya yang disalahkan Padahal 50% Masing-masing bisa Ada peluang Terjadinya Tidak terjadinya Kehamilan Karena ada sesuatu Di dalam diri si perempuan Si pria Nah seperti itu Jadi disini Intinya kalian harus kompak Tidak boleh saling Salah-salahan Dan aku benar-benar Ngalamin ya Untuk melakukan test-test Seperti itu Butuh duit juga Butuh mental juga Nah jadi disini Intinya kalian itu Harus semangat Harus saling Bergandengan tangan Terus kalau misalkan Pas lagi pengecekan Istri kalian bermasalah Kalian jangan Membuat istri kalian itu Hatinya menjadi kecil Terus didorong Terus Biar si perempuannya itu Semangat Berobatnya semangat Nah seperti itu Sama Kalau si suami kalian Ada masalah Di spermanya Kalian bisa Dengan kasih semangat Jangan bikin dia don Pokoknya kasih semangat Terus Insya Allah Itu Nanti kalian itu Bisa sama-sama Memperbaiki Nanti insya Allah Bisa positif Garis 2 Nah seperti itu Mohon maaf banget ya Bahasanya agak ribet Konsentrasi aku tuh Biar nih Sama si bintang Di belakang main Jadi intinya Seperti itu ya Jadi Kualitas sperma Bisa dikatakan Bagus atau tidak Bagus Kalian ya harus Melakukan pengecekan Di Di lab Perempuannya juga Rahim kalian Bagus atau gak bagus Bisa dilihat Dengan melakukan USB transvaginal Cuman kalau misalkan Kalian belum mampu Dari segi keuangan Belum mampu Dari segi mental Kalian cukup menerapkan Gaya hidup yang sehat Makanan-makanan sehat Terus Stressnya itu Dikontrol Nah seperti itu Jadi Paham ya Apa yang aku sampaikan Agak beribet Memang cuman Mudah-mudahan Intinya tuh Kalian itu paham Seperti itu ya Nah disini pun Kalian harus tahu ya Kualitas sperma Yang terbaik itu Kualitas yang dikeluarkan Pas di pagi hari Nah seperti itu ya Jadi Kalau bisa Berhubungannya itu Di pagi hari Cuman berhubungan itu Jangan semata-mata Kalian pengen Mendapatkan positif Garis dua Jadi berhubungannya itu Harus sama-sama bahagia Jangan memaksakan Karena lagi ngejar Biar cepat hamil Berhubungan tuh Cuman berhubungannya itu Gak bahagia Mudah-mudahan kalian paham ya Karena aku udah merasakannya Jadi aku pernah di titik Berhubungan suami istri Tetapi itu kayak Yang melakukan hubungan Kita tuh gak yang dari hati Cuman semata-mata Ah biar hamil Jatuhnya itu stres Nah kayak itu ya Pernah di titik Pau berhubungan itu Kita males Karena kita kayak Udah ngerasa down Ngerasa stres Tentang kehamilan Jadi kita tuh kayak Melakukannya itu Kayak gak ikhlas Nah jadi disini Intinya kalian itu Harus bisa mengatur Stres kalian Stres istri kalian Apa Stres suami kalian Itu harus bisa diatur Jadi biar pas berhubungan Itu bener-bener ikhlas Dari hati Tidak karena Semata-mata pengen hamil Jadi pas berhubungan itu Kita tuh bahagia Nah seperti itu Aku bisa ngomong kayak gini Karena ini adalah pengalaman ya Jadi Sama Suami aku tuh juga sama ya Pas berhubungan itu Dia tuh kayak yang males Aku tuh juga sama Cuman kita melakukan berhubungan itu Hanya semata-mata pengen hamil Padahal Berhubungan yang sehat itu Sama-sama mau Sama-sama bahagia Nah kayak gitu Jadi mudah-mudahan Apa yang aku sampaikan ini Kalian tuh paham ya Karena ini bahasanya itu Lebih-lebih dari bahasa dokter Aku ngejelasinnya tuh Nggak ngerti Mudah-mudahan intinya Kalian paham Nah seperti itu Buat kalian yang pernah nonton film Pemainnya Aca Sama Reza Rahardian Aku kalau nonton itu Aku tuh bener-bener Aku tuh berkaca Diriku tuh seperti itu Jadi kayak berhubungan Setelah berhubungan Aku nggak cuci-cuci Kakiku di keatasin Sampai tertidur Terus Udah berusaha Kesana Kemari Kemana lah Berobat kemana-mana Cuman nggak ada hasil Nah cuman waktu pas lagi Pengecekan-pengecekan Ternyata analisa spermanya itu Tidak berkualitas Si Apa Suamiku itu Cuman Itu bisa dikejar Itu bisa diperbaiki Yang penting kalian itu sabar Sama-sama Harus bergandengan tangan Tidak boleh selalu menyalahkan Justru Kalau ada kekurangan Di salah satu pasangan kalian Kalian itu harus kayak Ngedorong dia Biar tetap semangat Terus hatinya itu Nggak kecil Nah jadi Biar dia itu juga Nggak yang kepikiran Jadi insya Allah Nanti kalian bisa positif Garis dua Nah kayak gitu Mohon maaf ya Di video kali ini tuh Kayaknya ambiar banget ya Ada bintang di belakang Lagi main-main Mudah-mudahan Inti dari video ini Kalian itu bisa diambil Mudah-mudahan ada ilmunya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian Nah terima kasih banyak ya Udah nonton video ini Sampai selesai Mudah-mudahan Di setiap kali video yang aku share Ada manfaatnya Meskipun hanya sedikit Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati